Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua DPD KNPI Kabupaten Banyuasin Ismail Fahmi STHI bersama seluruh anggota DPD KNPI periode 2020-2023 dilantik serta dipukukan di Gerahas Burang Setudung pada Rabu 12 Februari 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ismail Fahmi, STHI, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Banyuasin yang telah menyempatkan hadir dalam pelantikan dan pengukuhan yang telah dilaksanakan dengan lancar. Hal ini pula ditekankan oleh Bupati Banyuasin, Haji Askolani, SHMH. Beliau berharap agar pemuda KNPI menjadi pemuda yang mandiri, tegas, keras, dan bisa menjadi lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Yang pertama, kami terluka KNPI disambil mendiri, berinomasi, dan juga kompang. Konjir kesuksesan dalam sebuah dan sebuah organisasi ada di pengukuhan. Bagaimana kita menciptakan pengukuhan ini harus ada di sebuah kanan, harus ada di komunikasi yang baik dengan satu yang lain. Pada acara ini, sekaligus diselenggarakan pelantikan dan pengukuhan PWRI Kabupaten Banyuasin, periode 2020-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat berkali yang mengenai saya, Pada hari ini, Ratu tanggal 12, bulan 20 hari, tahun 2020, Saya diberikan PWRI Kabupaten Banyuasin, mengukuhkan Saudara-saudara pengurus PWRI Kabupaten Banyuasin, Masa Rakti Tahun 2019-2024. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Banyuasin, Haji Askolani SHMH, sebagai penasehat Persatuan Predatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Banyuasin. Ketua PWRI Kabupaten Banyuasin, Dr. Andes Mansyurian, menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pelantikan dan pengukuhan pengurus PWRI periode 2020-2023. Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Dr. Haji Senenhar, Forkopimda Kabupaten Banyuasin, Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin, Dr. Sri Fitriyanti Askolani, dan Ketua Dharma Wanita, Haji Hamida Senenhar. Saya berharap banyak dengan dilantiknya ke pengurusan KNPI Kabupaten Banyuasin 2020-2023 ini, untuk bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menuju Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Saya yakin dan percaya dengan kepengurusan personalia, kepengurusan KNPI yang baru ini, dengan bermacam-macam organisasi yang ada di dalamnya, bermacam-macam pendidikan, dan semangat yang begitu tinggi, dan kekompakan mereka yang sangat kompak, insya Allah ada perubahan dan perbaikan untuk KNPI Kabupaten Banyuasin di depan. Hendry Banyuasin TV melaporkan. Demikianlah laporan dari kami, saya Sri Aryani dan kru Banyuasin TV bertugas melaporkan. Banyuasin TV, hack kita. Terima kasih. Terima kasih.